Gimana kita punya adat dan budaya yang dikenali sama masyarakat kita sendiri Apalagi bisa sampai terkenal sama cenegara Caranya ya utuh-butuh adat dan istiadat dan budaya yang beragam macam itu Kita tangkas atau kita cetak jadi sesuatu yang bisa dipakai hari-hari Jadi kaos ini sendiri Jangan lupa like, komen, dan share Hai kandindiri lover dan sahabat F.O.B. channel Kala kesempatan kali ini saya sedang bersama Mas Andi Zohok Hal yang menarik dari orang ini dia bersama teman-temannya Sekarang sedang starting memproduksi t-shirt ya T-shirt, tapi t-shirt bukan sembarang t-shirt T-shirtnya adalah meng-cover seluruh kebijakan wisata dan budaya Sudah seluruh Indonesia Seperti apa dan apa cerita di balik Bajah asam itu kita tanya Kenapa di bumi? Oke jadi idenya sebenarnya berawak waktu masa PSBP Kira-kira ada teman ya Kira-kira ada teman ya Kira-kira ada beberapa majalah fashion terkemuka ya Sekarang freelance di WWF Nah jadi karyanya di beberapa majalah fashion terkemuka ya Jadi udah banyak lama namanya tentang Profisional lah ya? Iya Jadi saya hubungi, saya ajak kerjasama untuk buatan kaos Gimana dia mencapkan materinya Saya cetak kaosnya Ternyata kayu bersambut Nah dia setuju, akhirnya kita ketemu Dia pasti berapa materi Saya cetak jadi kaos Akhirnya kita coba bikin Saturan penjualannya Satu di website dan Instagram Nah yang sedang dikerjakan untuk channelnya Satu lagi menggunakan marketplace Tokopedia Jadi ide utamanya itu Sebenarnya Dimana kita punya adat dan budaya Dikenali sama masyarakat kita sendiri Apalagi bisa sampai terkenal ke masyarakat Caranya ya foto-foto adat dan istiadat Budaya yang beragam macam itu Kita angkas atau kita cetak Jadi sesuatu yang bisa dipakai hari-hari Jadi kaos gini-gini ya Dan kaos itu Gak cuma kita sekedar mencetak gambarnya aja Jadi kita berharap bahwa hal ini Bisa menjadi jendela Mengenal Indonesia Ya betul 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 Untuk di anak negara sendiri Atau cukur-cukur berusaha ke Macan negara Apalagi pisut kan Banyak di kemari anak muda ya Edukasi ke integrasi muda juga Dan biasanya kan Pakean kan orang mobile ya Sehingga promo atau Sebuah pembelajaran yang Gaya determinasinya luar biasa sekali ya Karena karena barang sehari-hari Jadi diharapkan sih bisa dipakai tiap hari ya Akhirnya jadi orang penasaran Dan itu adat dan budaya itu satu hal yang Menurut kita tuh gak akan habis nih Gali berapa jauh Makin banyak Berapa hal yang bisa digali ya Dan itu sampai keren Sampai diturunan juga gak bisa habis Ya betul betul Jadi itu yang luar biasa ya Mendasari kita mencoba nih Betul Ada kekayaan yang luar biasa di negara Ya Coba dipantik oleh Mas Ani dan ponkawan Ya gitu Berangkat itu pembagi juga memproduiskan Pariwisata Ujaya ya Betul betul Ini agak caknan ya Iya betul Kita coba Dari segi kreatif Kita juga Dujaskan gitu Ini luar biasa sekali Dan Produk ini juga akan Men-support FOB channel ya FOB channel dan Kanjeng Dodi channel Oke siap Men-support Sehingga Saya juga sebagai Pengelola FOB channel dan Kanjeng Dodi channel Membantu Iya kan Mungkin bisa nanti Di podcast berikutnya kita Kasih linknya ya Iya Tengah-tengahnya ya Tengah produknya Siap ya Wah Ini luar biasa sekali Apalagi Mas Ani dan saya Ini ada Buka studio Musik Recording Podcast Ya Yang Maka Maka Sinergikan Antara Produk kreatif tadi Sebenarnya Yang Yang Akan kita garas Sinergi yang Luar biasa Amin Ada Keterangan apa lagi Sementara 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 Kalau mau lihat Kita punya produk Kita lihat Di Websitenya www.dnanusantara.com Atau di Instagram channel kita di Sementara Sementara Masih dalam tahap awal Ya Menemukan Sudah banyak Katering Ya Secara kari Kari Nanti Sampel Bisa dipajang Boleh Saya Karena kan Bukak Hes担ang menjadi salah satu kota Jasa Ya Ketika produk kreatif Akan menjadi tulang punggung Pertama perkembangan kota ini Itu orang-orang Yang Sementara Yang 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 Menghalifkan Ada yang Inminsam Untuk kak Ula Muda ya, mungkin yang sekarang banyak mengemari budaya-budaya luar negeri ya, coba deh dikenali juga budaya-budaya lokal kita itu enggak kurang menarik kok. Bahkan orang luar negeri itu banyak yang justru belajar dari kita, macam gamelan, macam... Ngindeng, bahaya ngindeng, ya... Kenapa kita, enggak kita sendiri yang ngangkat ke tema adat dan budaya semua. Kalau pikirnya jangan kebalik-balik juga ya. Betul, jadi enggak cuma kita yang membeli budaya luar, tapi secara budaya kita dibeli sama orang luar. Betul, sehingga kita juga menjadi bangsa yang berhati, perkembangan zaman, karena aset kekayaannya banyak banget. Cuma menunggu orang-orang yang mampu berpikir dan bergerak kreatif. Sehingga menjadi output yang best seller lah ya. Selain juga komersial ya. Apalagi ada tadi? Saya rasa untuk saat ini itu. Oke. Mungkin lain kali kita bisa bahas lebih detail aja. Baik, terima kasih. Itulah, sebab-bab, F.O.B. Channel dan Alimbang Channel. Bincang-bincang kita dengan Mat Andy Rizzo. Seorang kreator, produk kreatif dari Kota Bekasi yang sebenarnya menjalin kerjasama Lintas Kota ya. Mata-mata kan di Bandung ya? Iya. Yang coba mengangkat potensi bangsa ini, potensi budaya bangsa ini, membuat dua produk kreatif yang akan mampu sukses. Akan semara walaupun dunia. Amin. Bravo. Sampai ketemu. Vah-bincang. Şu nacap North Korea Hai. Luang Barang. Kampak surya. Kamut. Terima kasih.